DPRD Kota Balikpapan atau OPD Pemkot Balikpapan turut hadir untuk memberikan informasi yang diinginkan DPRD Bondowoso seperti perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda serta lainnya Dalam pertemuan ini, rombongan wakil rakyat Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menggali informasi tentang sejumlah program kerja dari pemerintah Kota Balikpapan hingga kota ini menjadi salah satu kota yang maju Selain itu, anggota DPRD Lumajang ini juga menggali informasi tentang pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD Ketua rombongan DPRD Bondowoso, Imam Tohir mengatakan dipilihnya Kota Balikpapan karena kota ini terkenal dengan keberhasilannya dari tingkat nasional hingga internasional Menurut Imam Tohir, pengelolaan PAD Balikpapan yang cukup tinggi menjadi salah satu alasan kedatangan DPRD Bondowoso ke Kota Balikpapan untuk studi banding guna diaplikasikan di Kabupaten Bondowoso Tapi menarik bagi kami PAD disini cukup tinggi sehingga kami berpikir dan berpelajar bagaimana cara meningkatkan PAD Di silaturahim tadi sempat digali informasi tentang cara-cara menaikkan PAD dan barangkali bisa diterapkan di Kabupaten kami tentunya dengan melalui mekanisme pembahasan Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Syarifuddin Odang mengatakan kedatangan rombongan anggota DPRD Bondowoso terkait APBD Kota Balikpapan Menurut Syarifuddin Odang, pihaknya menyampaikan bahwa APBD Kota Balikpapan di tahun anggaran 2016 cukup memprihatinkan karena tidak turunnya dana bagi hasil daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah Akibat dari persoalan tersebut pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan tersendat dan harus dilakukan rasionalisasi anggaran di setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan Kaitan tentang penganggaran APBD Nah, kami sampaikan bahwa di APBD kita di anggaran 2016 itu gonjang-ganjing kita kan tiga kali rasionalisasi Kenapa pengaruhnya dari pusat? Kalau di Jawa itu kan DBH-nya itu kan gak sedikman seperti kita kan itu Nah, yang kedua masalah PAD Nah, PAD yang sekarang kita sampaikan bahwa untuk menopang kegiatan proses kegiatan kita di Balikpapan tergantung ke PAD karena sampai sekarang juga belum yang kita harapkan dana-dana itu dana DBH itu tadi sampai sekarang belum maksimal tim Liputan TV Beruang melaporkan